Jajang adalah salah satu dari 10 warga yang rumahnya mengalami rusak parah akibat terjangan longsor sebuah tebing yang terjadi di kampung Sukatani, Desa Hegarmana, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat pada selasa malam lalu. Rumahnya yang baru ditempati setahun terakhir ini lenyap akibat terjangan longsor saat kejadian. Hingga Sabtu pagi, Jajang dibantu petugas BPBD Kabupaten Bandung Barat berupaya menyisir barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Saat kejadian, pria yang berprofesi sebagai ojek konvensional ini bersama istri dan anak bungsunya tidak sempat menyelamatkan satu barang pun di rumahnya, kecuali pakaian yang dikenakannya. Bahkan uang 10 juta rupiah yang rencananya akan digunakan untuk menikahkan anaknya pun ikut raib tertimbun material longsoran tanah. Kini ia bersama keluarganya terpaksa harus mengungsi ke tempat saudaranya. Pas di daerah dengan hujan, kemuruh gitu, pas di daerah di belakang tanah, jalan, malumpur gitu. Saya gak sempat bawa barang-barang, sempat hari saya keluar, anak saya istri saya pas kesudara di atas, langsung rumah saya tiba-tiba roboh, timbun habis, barang-barang gak sempat dibawa ke mani baju ini. Warga terdampak pun berharap adanya bantuan dari pemerintah atau pihak terkait untuk perbaikan rumah mereka yang hancur. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV